20 tahun penjara AKBP Dodi Prawira Negara ajukan pleidoy atau nota pembelaan. Dodi didakwa terlibat kasus peredaran sabu yang dikendalikan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Polte di Minahasa. Sidang pembacaan pleidoy dilaksanakan di ruang sidang Mujono di pengadilan negeri Jakarta Barat. Nota pembelaan diajukan usai kubu Dodi CS telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 20 Tahun Penjara. Kasus bermula saat Polres Bukit Tinggi Hendak memusnahkan 40 kg sabu. Namun Irjen T. di Minahasa yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Diduga memerintahkan Dodi untuk menukar sabu sebanyak 5 kg dengan tawas. Pemirsa untuk mengetahui jalannya sidang kita bergabung dengan rekan Teresia Silalahi dan Juru Kamerah Kowel Yosef. Langsung dari pengadilan negeri Jakarta Barat. Selamat sore Teresia. Bisa Anda jelaskan kembali apa isi pleidoy yang diajukan oleh kubu dari AKBP Dodi Perawiran Negara? Ya Ando selamat sore dan juga pemirsa saat ini saya sedang berada di pengadilan negeri Jakarta Barat. Di mana agenda pada hari ini adalah nota pembelaan atau pleidoy dari AKBP Dodi Perawiran Negara. Atas terjerat kasus narkoba dari Irjen T. di Minahasa. Dan memang tadi sidang dimulai pada pukul 11 dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Dan mantan Kapolres Bukit Tinggi ini dituntut hukuman 20 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah oleh JPU. Dan memang pada hari ini agendanya adalah nota pembelaan. Tadi sempat AKBP Dodi Perawiran Negara menangis dikarenakan sampai saat ini ia selalu memberikan keterangan dengan jujur kepada hakim. Dan memang ia merasa tidak dihargai dengan apa yang dia katakan pada hakim selama ini. Dan juga AKBP Dodi Perawiran Negara merasa sedih karena hampir 21 tahun dia berprestasi dalam kepolisian lenyap begitu saja. Dan juga tadi sempat kuasa hukum dari Dodi Perawiran Negara menyampaikan bahwa dia adalah seorang pangkat jauh di bawah T. di Minahasa. Dan tidak bisa tidak menuruti perintah dari T. di Minahasa. Dan juga pada hari ini persidangan akan terus dilanjutkan dengan terdakwa dari Linda, Puji Astuti dan juga Kus Ranto. Dan juga ada beberapa nota-nota yang memberatkan dari kasus Dodi Perawiran Negara ini. Dodi Perawiran Negara ini merupakan salah satu yang mengganti dan juga menukarkan sabu narkotika tersebut dengan tawas sebesar 5 kg. Dan juga memang sampai saat ini nota keberatan selanjutnya adalah AKBP Dodi Perawiran Negara merupakan aparat negara yang tidak bisa dicontoh dan tidak memberikan cerminan baik kepada warga negara. Dan memang Dodi didakwa dengan pasal 114 ayat 2 tentang narkotika. Dan juga hari ini persidangan akan dilanjutkan dengan persidangan dari Linda, Puji Astuti dan juga Kus Ranto. Dan kami terus akan menunggu bagaimana persidangan pada hari ini. Iya Ando. Baik. Tere, lalu setelah sidang nota pembelaan atau Play Doi, ada agenda apa selanjutnya Tere? Ando, baik. Untuk selanjutnya, pada minggu ini masih terus akan ada persidangan Play Doi. Dan memang Kamis besok pada tanggal 13 April 2023, Teddy Minahasa akan menjalani sidang Play Doi atau nota pembelaan. Dan juga sebagai informasi sebelumnya, kasus ini bermula dari Irjen Teddy Minahasa meminta bantuan kepada AKBP Dodi Perawiran Negara untuk mengganti narkotika sebanyak 5 kg untuk diganti tawas. Dan memang pada saat ini, mantan Kampunas Bukit Taka Tinggi Perawiran Negara menugas sabun tersebut dan juga karena paksaan. Dan juga dari Minahasa, didakwa juga bekerja sama dengan Linda, Puji Astuti, Dodi Perawiran Negara dan juga Kus Ranto untuk menawarkan membeli, menjual dan juga menjadi perantara dalam kasus narkotika tersebut. Iya Ando. Baik, terima kasih Tere atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari Rekan Teresia Silalahi dan Juru Kamera Kowel Yusuf langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selamat menikmati.